Halo guys, disini aku bakal nge-review produk dari Serut 5 Dimensi dari Fahid ya Karena masih banyak yang bingung nih buat ukurannya dan modelnya kan karena banyak Disini aku bakal kasih lihat perbedanya apa aja sih ya untuk di setiap modelnya Untuk yang sebelah sini, ini model dari I5, yang ini I6, yang ini I7, dan yang di pojok ini I8 ya Untuk beda dari bodinya sendiri, ini ya I5 itu dia bulat, dia gak ada cover belakangnya Jadi kalau misalnya dia dipasang di bilet, itu tinggal tempel aja, seperti ini Gampang banget, buat lebih memperkuat tinggal dilem aja karena dia gak ada pengunci Jadi pakenya lem ya teman-teman Tuh bedanya sama yang lain, dia mirip sama I8 ya, I8 juga sama Ini contoh model yang I8, ini ya Sama, untuk I8 juga gak ada cover belakangnya Jadi I5 dan I8 persamaan bodinya ya Untuk I6 dan I7 apa sih bedanya? Bisa teman-teman lihat dari besarnya, selutnya beda ya Untuk I6 dia lebih kecil, kalau I7 dia lebih besar Covernya juga, I6nya lebih kecil dari I7 Ini ada cover belakang bodinya ya Ini tuh bagian belakangnya Ini dari sisi samping teman-teman Ini dari sisi depan Ini untuk I6 Dan untuk I7 dia covernya lebih besar lagi ya Dia lebih besar Ini dari sisi samping Ini dari sisi belakangnya Untuk I5, I6, I7 yang aku review ini Ini bisa dipasang di ukuran bilet 3 ini ya Kalau yang ini contohnya untuk bilet yang ukuran 2,5 Karena ini yang ukuran kecil Kalau ukuran besarnya juga ada Ini aku kasih contohnya yang ukuran kecil Yang I8, yang 2,5 ini ya Dan untuk I6 maupun I7 sebenarnya juga bisa untuk bilet ukuran 2,5 Caranya gimana sih? Tinggal teman-teman tambahin ring sentrik ini ya Kalau misalnya teman-teman suka sama model I6 Tapi kayaknya itu kan hanya buat di 3,5 Bisa aja dipasang di 2,5 Dengan cara ditambahin ring sentrik ini ya teman-teman Caranya gimana sih? Tinggal teman-teman pasang aja Ring sentriknya di belakangnya ya Belakang sini Seperti ini Kita sudah terpasang ring sentriknya ya Seperti ini teman-teman untuk tampilannya Kemudian ini aku contohin Ini untuk bilet ukuran 2,5 ya Tinggal teman-teman masukin aja Jadi tetap bisa buat bilet 2,5 teman-teman Gak perlu khawatir buat teman-teman nih Yang pengen dengan model I6 maupun I7 Itu bisa buat bilet 2,5 ini Ditambahin dengan ring sentrik Ini tetap bisa ya teman-teman ya Oke aku contohin nyalanya dari serut-serut metrik ya Ini aku kasih contohin yang Kalau kita nyalain Untuk pertama kali nyala dia bakalan welcome teman-teman Untuk semuanya untuk RGB itu Untuk pertama kali nyala dia bakalan welcome Tapi teman-teman disini aku juga bakal kasih tau ya Untuk teman-teman yang pengen serutnya welcome Kita tuh sebenernya ada 2 modul nih ya Ada 2 modul Jadi teman-teman yang pengen ada welcome-nya teman-teman harus request dulu Karena ada modul juga yang gak bisa welcome Karena dia ada step down-nya Kalau yang ada step down ini dia gak welcome Tapi kalau yang modul seperti ini Dia bisa welcome teman-teman Jadi kalau teman-teman mau CO Teman-teman pengennya welcome Harus request model-modulnya Itu untuk perbedaan semua dari model yang serut 5 dimensi ini teman-teman Yang ini model E5 Yang ini E6 E7 dan E8 Oke seperti itu dari review perbedaan serut 5 dimensi Yang ingin mempercantik gilir kalian Apakah serut 5 dimensi ini ya Terima kasih Terima kasih